Kita ke informasi selanjutnya, banyak cara yang dilakukan untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama di bulan penuh berkah ini. Seperti yang dilakukan sebuah media amal islami di Jakarta. Mereka mengajak puluhan anak yatim piatu untuk berbelanja baju baru serta aneka kebutuhan lebaran di sebuah pasar soalayan. Kegembiraan nampak dari raut wajah puluhan anak yatim piatu saat mereka memasuki sebuah pasar soalayan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, mereka diajak sebuah media amal islami untuk berbelanja pakaian serta aneka kebutuhan hari raya idul fitri. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, anak-anak tersebut bebas berbelanja dan memilih pakaian, kebutuhan pokok, serta makanan yang mereka inginkan. Bahkan di antara mereka terlihat sangat bahagia, mengingat berbelanja di pasar soalayan adalah pengalaman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pernah, milah. Terus? Ini mau belanja apa? Banyak. Apa aja? Kayak milah, telur, minyak. Itu titipan ibu? Iya. Itu enggak mau beli apa? Baju, sepatu? Laksan aja aja tak milah. Bentuk daripada upaya kita ya, bagaimana kemudian kita bisa berbagi sama saudara-saudara kita, sama anak-anak yatim yang memang mempunyai keterbatasan. Kegiatan belanja bersama yatim ini, rencananya akan diklar secara rutin, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, kelihatan senang sekali mereka berbagi di bulan suci, apalagi kepada anak yatim piatu, sebuah perbuatan yang patut kita tiru. Nah, Ustadz, apa sih faedah memberikan kebahagiaan atau kebergahan bagi anak yatim piatu, khususnya di bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Ini ada tiga hal ya, Mbak Cinta. Ada yang pertama, berbagi kebahagiaan. Yang kedua, ada anak yatim. Yang ketiga, bulan Ramadan. Tiga, akumulasi dari kebaikan. Subhanallah. Padahal Nabi SAW mengingatkan, orang yang paling baik itu diantaranya yang paling baik kepada anak yatim. Dan orang yang baik kepada anak yatim, nanti itu akan bersama Nabi seperti ini. Saking dekatnya bersama Nabi di dalam syurga. Ini anak yatim, cara membahagiakannya luar biasa. Mereka tidak pernah mungkin datang ke sualayan, kemudian berbelanja, dan mereka akan senang melihat keadaan-keadaan yang unik. Akhirnya tadi belanjaannya aja bingung mau belanja apa. Yang penting semua yang ada mereka mau belanja. Ini kebahagiaan yang berbeda. Kalau kemudian langsung pun tidak ada masalah. Tapi ini sebuah hal yang layak untuk ditiru ya. Betapa kebahagiaannya tidak hanya ketika mengkonsumsi, tapi kebahagiaan berbelanja. Kebahagiaan datang ke pasar sualayan. Kebahagiaan ia memilih makanan yang disukai. Memilih yang dia butuhkan. Itu kan anak-anak akhirnya, wah ini aku pernah kesualayan. Bahkan kemudian aku memilih yang paling aku sukai dan sebagainya. Tiga keutamaan diberikan kepada siapapun yang membahagiakan anak yatim bersama Nabi. Yang kemudian ini di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan yang kita bahagiakan tidak langsung anak yatim, tapi mereka dipersilahkan berbelanja. Sesuai dengan keinginan mereka, kebahagiaan yang paripurna insya Allah. Insya Allah. Masya Allah mendapat tiga kemuliaan. Bahkan insya Allah bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah Ustaz, kalau saya tidak salah nih Ustaz, Rasul pernah mengajarkan kita untuk mengusap kepala anak yatim biatu begitu Ustaz. Apa sih Ustaz keutamaan ketika kita bisa mengusap kepala anak yatim biatu Ustaz? Ya, jadi dahulu ada seorang sahabat. Dia punya anak. Tidak pernah ia memeluknya. Bahkan tidak pernah ia menciumnya. Maka Nabi mengatakan, apakah hatimu keras? Kalau Anda ingin hatimu lembut, maka usaplah kepala yatim. Minimal anakmu. Minimal kau cium anakmu. Nabi setiap bertemu dengan anak, kecil selalu menciumnya. Mencium, memeluknya, memangkunya. Bahkan ada Nabi dalam sholat pun, saking sukanya, saking cintanya kepada anak-anak. Ya, Sayyidina Hasan dan Hussein. Itu naik ke atas Nabi dan Nabi sedang sholat. Nabi biarkan cucunya itu berada di atasnya. Dan tidak mau mengganggunya. Sehingga diperlama sedikit rukunya supaya tidak terjatuh. Setelah sholat, barulah sahabat bertanya. Kenapa Nabi tadi engkau lama akan rukumu? Ada di atasku dua cucuku yang aku cintai. Karenanya aku tidak mau mengganggu. Biarkan ia berbahagia. Itulah cara Nabi memberikan kebahagiaan kepada anak. Mencintai, bahkan mengusap kepala yatim. Kemudian memeluknya. Itu bagian untuk melembutkan hati kita. Kenapa? Karena saat itu, anak yatim pun akan mendoakan kita. Insya Allah. Insya Allah. Apalagi ini anak yatim piatu juga sudah tidak memiliki orang tua begitu ya Ustadz. Agar mereka juga terasa mendapatkan kasih sayang dari orang tua-orang tua. Ya ini kalau bukan kita siapa lagi begitu ya Ustadz. Nah baik. Ustadz ini waktu yang sangat diutamakan untuk kita bersedekah. Berbagi kepada khususnya anak-anak yatim piatu. Yang baik kapan sih Ustadz? Ya sebetulnya tidak ada batasan waktu ya. Selama anak yatim membutuhkan, kita layak memberikan kebahagiaan. Kita layak berbagi dan bersedekah. Namun dalam konteks amal ini memang ada waktu-waktu yang khusus. Ya seperti ada lebaran yatim di bulan Muharram misalnya. Ini bulan Ramadan. Semua amal ibadah Allah lipat gandakan pahalanya. Tentu ini menjadi keutamaan. Atau ketika anak yatim itu betul-betul sangat membutuhkan. Sudah lama, maaf, lembaganya misalnya tidak diberikan donasi. Anak yatim itu sudah lama, tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya satu tahun inilah minimal di bulan Ramadan. Minimal di bulan Muharram. Atau saat-saat tertentu kita alokasikan. Khusus waktu-waktu kita bersama anak yatim. Berbagi bersama mereka. Bermain bersama mereka. Berbagi ilmu bersama mereka. Ya dan itu kebahagiaan yang mungkin tidak didapatkan oleh mereka. Tadi betul bahwa anak yatim ini kan ya sudah kehilangan berbagai hal. Kebahagiaan. Materi pun mungkin. Mereka kesulitan. Habdulillah kita bersyukur. Mereka yang mau mengasuh. Mereka yang mau menyantuni. Mereka yang mau berbagi. Itulah tanda kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah kita berarti juga bisa berbagi kepada anak yatim yang mampu ataupun tidak mampu begitu ya Ustadz ya? Ya. Anak yatim itu kan yang sudah wafat kedua orang tuanya atau salah seorangnya. Tidak kita batasi. Namun tentu yang tidak mampu lebih membutuhkan. Namun kan yang mereka butuhkan tidak sekedar materi. Ada kasih sayang. Mungkin ada ilmu. Cara mengatur keuangan. Kalau dia anak yatim ternyata orang tuanya kaya kan dia mungkin belum mampu untuk mengelola hartanya. Dia tidak mau mana yang bagus. Mana yang apa namanya layak dikonsumsi. Nah itulah dibutuhkannya seseorang yang memanaj, mengatur. Seorang yang apa bahasa kitanya memelihara. Bahasa Al-Quran kan memelihara. Memelihara itu kan berarti segala-galanya. Urusan pendidikannya, urusan sehari-harinya, bahkan urusan ya kebutuhan pokoknya. Kita yang memelihara yang kemudian menjaga anak yatim itu dijamin oleh Allah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah tidak hanya memberikan materi tetapi juga bisa memberikan ilmu begitu ya Ustadz. Ataupun juga kasih sayang misalnya dengan mengajak ngobrol pun mungkin mereka juga sudah senang. Karena orang tuanya sudah tidak ada begitu ya Ustadz. Apalagi bagi yang orang tuanya atau salah satu orang tua bapak atau ibunya sibuk begitu ya Ustadz. Masya Allah.